Spanyol lolos dan tampil di Piala Dunia 2018 yang diselenggarakan di Rusia setelah menjadi juara grup 7 di babak kualifikasi zona Eropa. Dan berikut ini, adalah perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2018. Pada Piala Dunia 2018, Spanyol tergabung di grup B bersama Portugal, Iran, dan Maroko. Pertandingan pertama Spanyol adalah melawan Portugal. Pada pertandingan itu, Spanyol dan Portugal berbagi angka setelah kedua tim sama-sama mencetak 3 gol. Gol dari Spanyol dicetak oleh Diego Costa menit 24 dan 55 serta Nacho menit 58. Sementara gol dari Portugal, dicetak oleh Cristiano Ronaldo menit 4 lewat titik penalti, menit 44, dan menit 88. Pertandingan kedua Spanyol adalah melawan Iran. Pada pertandingan itu, Spanyol berhasil menang dengan skor 1-0. Gol tunggal dari Spanyol dicetak oleh Diego Costa menit 54. Pertandingan ketiga atau yang terakhir Spanyol di babak penyisian grup adalah melawan Maroko. Pertandingan memasuki menit 14, Halit Bautaib berhasil mencetak gol dan membawa Maroko unggul sementara. Tidak butuh waktu lama bagi Spanyol untuk menyamakan kedudukan yaitu pada menit 19, Isco berhasil mencetak gol dan merubah skor menjadi 1-1. Maroko kembali unggul yaitu pada menit 81 ketika Yosef N. Nesiri mencatatkan namanya di papan skor. Spanyol yang mencari gol penyama akhirnya berhasil mewujudkannya lewat Iago Aspas menit 91. Pertandingan pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan hasil 1 kali menang dan 2 kali imbang, Spanyol menjadi juara grup B dan lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Spanyol berhadapan dengan tuan rumah Rusia. Pertandingan memasuki menit 12, Spanyol berhasil unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Ignacevic. Tertinggal 1 gol, Rusia yang mencari gol penyama berhasil mewujudkannya menit 41 lewat penalti Artem Zuba. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta hingga pertandingan selesai. Pertandingan yang dilanjutkan lewat babak perpanjangan waktu juga tidak merubah skor sehingga pemenang pertandingan ditentukan lewat babak adu penalti. Di babak adu penalti, 2 penendang Spanyol gagal melakukan tugasnya sedangkan semua penendang Rusia berhasil melakukan tugasnya. Rusia akhirnya keluar sebagai pemenang dan Spanyol tersingkir dari Piala Dunia 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya.